Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah menjalankan sulat wartuh Umat muslim dianjurkan untuk bersikir Salah satu amalan ibadah terbaik adalah Melaksanakan zikir setelah sholat Karena banyak keutamaan yang diperoleh Dengan memperbanyak zikir setelah sholat Diriwayatkan dari Abu Hurairah Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat Yang berkeliling di jalanan Untuk mencari orang-orang ahli zikir Dan ketika mereka menemukan Sekelompok orang yang senantiasa bersikir kepada Allah Para malaikat ini kemudian memanggil Ambillah kebutuhan kalian Bismillahirrahmanirrahim Jadi luangkanlah waktu untuk membaca zikir Sebagai bentuk penyerahan diri seorang muslim Kepada Allah s.w.t Karena hanya kepadanya adalah Sebaik-baiknya pertolongan dan ampunan Bercermin pada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau tak pernah langsung beranjak selepas menunaikan sholat fardu Tapi dilanjutkan dengan sholat fardu Dan membaca zikir serta berdoa Berikut ini bacaan zikir dan doa setelah sholat fardu Sebelum berdoa dihancurkan untuk membaca istighfar sebanyak tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah bersabda Barang siapa membiasakan diri untuk senantiasa beristighfar Allah akan memberikan jalan keluar di setiap kesulitan Kebahagiaan dari setiap kesusahan Dan rejeki dari arah yang tak disangka-sangka Astagfirullahaladzim Aladzila ilah ilah wal khayul khayum Ba'atubu ilaihi Astagfirullahaladzim Aladzila ilah ilah wal khayul khayum Ba'atubu ilaihi Astagfirullahaladzim Aladzila ilah ilah wal khayul khayum Ba'atubu ilaihi Yang kedua membaca kalimat Tauhid La ilah ilallah wa taula syarikala Lahul mulku wa lahul hamdu yuyi Wa yumitu wa wa ala kulisai in khadir La ilah ilallah wa taula syarikala Lahul mulku wa lahul hamdu yuyi Wa yumitu wa wa la kulisai in khadir La ilah ilallah wa taula syarikala Lahul mulku wa lahul hamdu yuyi Wa yumitu wa wa la kulisai in khadir Yang ketiga memohon perlindungan dari seksa neraka Dibaca tiga kali Allahumma ajirni minanar Allahumma ajini minanar Allahumma ajini minanar Yang keempat membaca doa keselamatan Allahumma antasalam wa minkas salam Wa ilaika ya'udussalam Wa haina robbanabissalam Wa ahlinal janatatarussalam Tabarokta robbanawata alaita Yazal jalali wa ikhram Yang kelima Dianjurkan membaca surat al-ikhlas Al-falak dan anas Setiap selesai sholat fardu Bismillahirrohmanirrohim Kulhu allahu ahad Allahus somad Lam yalik malam yulad Walam yakul laukufwan ahad Bismillahirrohmanirrohim Kul audu biro bil falak Min syari makholak Wa min syari khosikin idha waqob Wa min syari nafasati fil uqod Wa min syariha sitin idha hasad Bismillahirrohmanirrohim Kul audu biro bin nas Malikin nasi lahin nas Min syari waswasil khonnas Ala di waswisufi sudurin nas Min al-cinati wan nas Yang keenam Dianjurkan membaca ayat kursi Atau al-baqoroh ayat 255 Setiap selesai sholat fardu Bismillahirrohmanirrohim Allahu la ilaha ilaha khoyul khoyum La takkut susi natu wa la na'um Lahu mafis samawati wa mafil at Man jala jiyasfa'u indahu Illa bi ismi Ya'lamu ma paynaikihim wa maqorfahum Wa la yuhidu nabi sa'i'im min ilmihi Illa bi masya' Wa si'akut si'yuhu samawati wa'al'ad Wa la yahuduhu isuhuma wa'wal aliyu ladhim Yang ketujuh Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil 33 kali Rasulullah s.a.w. bersabda Ada empat ucapan yang paling dicintai Allah s.w.t Yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha ilallah, dan allahu akbar Engkau memulai dari mana saja Tidak ada masalah Subhanallah, subhanallah, subhanallah Subhanallah, 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 subhanallah Subhanallah, subhanallah Subhanallah, wa bihamdi Da'imane abad, dan alhamdulillah 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 Alhamdulillah